Ada sebuah video yang viral memperlihatkan sejumlah anggota TNI membubarkan resepsi pernikahan warga di Desa Boloh, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Dengan nada kasar dan keras sejumlah anggota TNI meminta warga membubarkan acara pernikahan karena dianggap memicu kerumunan dan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pasca viralnya video ini, Komandan Kodim 0717 Purwodadi menyampaikan permohonan maaf. Bersama dengan Kapolres Grobogan, pertemuan dilakukan dengan pemilik hajatan di kantor Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Selain meminta maaf, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai atas kejadian tersebut. Tapi kami itu tidak boleh menyakiti dan menakuti hati lain, itu bukan masalah. Walaupun ada salah-salah kata, pihak-pihak kecil, mungkin ada faktor-faktor kecapean atau mungkin faktor-faktor yang lain, namanya manusia kita ada kesalahan dan ada yang kita bagi mohon maaf. Kedepan aparat akan melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan hajatan karena sampai saat ini selat edaran Bupati Grobogan mengenai larangan hajatan belum dicabut. Skala bentuk hajatan belum boleh dilaksanakan di wilayah Kabupaten Grobogan untuk mencegah penyebaran COVID-19 akibat kerumunan. Dan DIM 0717 Purwodadi menekankan, pernikahan tetap boleh dilaksanakan namun tanpa resepsi karena bisa mengundang kerumunan. TV Kerobogan, Jawa Tengah.